Al-Jami'us-Saghir yang kita sudah sampai pada huruf Alif yaitu pada hadith 1376 Akbarul kabair dosa terbesar yang paling besar adalah su'udhani berperasangka jelek billahi kepada Allah SWT hadith da'if tapi memang berperasangka jelek kepada Allah itu dilarang Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwasannya Allah SWT berkata Saya itu sesuai persangkaan hambaku terhadapku Kalau dia menyangka yang baik, saya beri yang baik Kalau dia menyangka yang buruk, saya beri yang buruk Hadith riwayat Bukhari Muslim dan juga lain-lainnya Maka wajib kita berperasangka yang baik sama Allah Orang sakit, bagaimana perasangkanya? Ini Allah ingin mengampuni dosa-dosa saya Jadi kita terima dengan sakit yang kita alami Tapi kalau berperasangka yang buruk Wah Allah ini tidak ridho sama saya, nanti saya masuk neraka Ya sudah, kalau memang pengennya dimasukkan raka Dimasukkan raka sama Allah SWT 1377 Akbaru ummati paling besarnya umatku Maksudnya yang paling besar pahalanya atau kedudukannya Adalah alladzina orang-orang yang lam yu'taw Mereka tidak diberi Maksudnya tidak diberi harta Fayapturu Maka mereka menjadi sombong Yaitu dengan sebab banyaknya harta Walam yuqattar Dan tidaklah dimiskinkan Difakirkan alaihim terhadap mereka Fayas'alu Maka mereka pun minta-minta Hadith ini juga derajatnya do'if Maksud hadith ini adalah Umat nabi yang terbaik Itu yang tidak terlalu kaya Tapi juga tidak terlalu melarat Kalau terlalu kaya akhirnya sombong Seperti korun Kalau terlalu melarat Akhirnya minta-minta Ngemis-ngemis Suka minta Bahkan kadang-kadang Karena sudah jadi kebiasaan Maka masih ada harta pun Jadi tetap minta Kenapa? Sudah terlanjur terbiasa minta-minta Mentalnya itu jadi mental peminta-minta Nah ini tidak baik begini Yang paling bagus apa? Yang sedang-sedang dan kita Kona'ah merasa cukup 13.78 Iktahilu Bercelaklah bil-izmit Dengan Celak-izmit Al-Murawah Yang sudah diwangikan Ya dikasih parfum Fa'innahu Karena sesungguhnya Izmit itu Yajlul basor Menjelaskan penglihatan Menjadikan jelas penglihatan Wayumbitu sya'ar Dan menumbuhkan Bulu Maksudnya Bulu Apa namanya? Bulu mata ini Hadis riwayat Ahmad Derajatnya do'if Belum ada derajatnya Ditulis sendiri Tetapi Hadis yang sahih Tentang izmit Itu ada Mari kita lihat Hadis yang sahih Tulis disini Al-izmit Tulis di bawahnya Sahih Yang muncul hadis-hadis Yang sahih Tentang izmit Rasulullah s.a.w. bersabda Wa inna min khairi akhalikumul izmit Termasuk Celak yang paling bagus Untuk kalian Celak izmit Yajlul basor Menajamkan pandangan Wayumbitu sya'ar Menebalkan Atau apa? Menjadikan Bulu mata Jadi lebat Melebatkan bulu mata Hadis riwayat Abu Dawud Sahih Karena itu Termasuk Sunnah Nabi s.a.w. Adalah Memakai Celak Izmit Setiap malam Sebelum tidur Itu Pakai celak Itu bisa apa? Menajamkan Mata kita Penglihatan kita Kana Rasulullah s.a.w. Yattahilu Saya carikan hadisnya Bahwa Nabi Bercelak Adalah Nabi s.a.w. Bercelak Dengan Menggunakan Izmit Yattahilu Atau Iktahala Kalau seseorang Bercelak Hendaklah Bercelak Dengan Bilangan Ganjil Tiga Olesan Atau Satu Olesan Ganjil Baik Kita lanjutkan 1379 Aksaru Ahlil Jannah Mayoritas Penghuni Jannah Adalah Albulhu Orang-orang Yang Buduh Tetapi Hadis ini Derajatnya Apa? Daif Kalaupun Sahih Maka Maksudnya itu Bukan Buduh Dalam hal Agama Kata Al-Ghazali Yaitu Buduh Dalam hal Dunia Kenapa? Kata Al-Ghazali Ilmu Kan ada Dua Ada ilmu Dunia Ada ilmu Agama Nah Maka Kalau orang itu Fokusnya Ke ilmu Agama Wajar Kalau Perkara-perkara Dunia Jadi Dia Tidak Ngerti Nah Maka Berarti Maksudnya Mayoritas Penghuni Jannah Adalah Orang-orang Yang Suka Mempelajari Ilmu Agama Sehingga Dia Banyak Tidak Paham Masalah Dunia 1380 Aksaru Paling Banyaknya Khorozi Manikan Manikan Ahlil Jannah Untuk Penghuni Jannah Adalah Al-Aqiq Batu Aqiq Orang Indonesia Menerjemahkannya Aqiq Itu Sebenarnya Batu Mulia Namanya Batu Aqiq Tapi Hadis Ini Palsu Ada pun Hadis Yang Sahih Kita Dapatkan Bahwa Jannah Ada Dua Macam Ada Jannah Emas Ada Jannah Perk Jannah Dari Perk Wadah Wadah Dan Semua Yang Ada Di Dalamnya Terbuat Dari Perak Ada Dua Jannah Dari Emas Baik Bejananya Maupun Segala Yang Ada Di Dalamnya Semuanya Dari Emas Kalau Ini Hadisnya Muttafatun Aleh 1381 Aksaru Paling Banyaknya Khotaya Dosa Dosa Ibni Adam Manusia Adalah Fih Lisan Pada Lisannya Hadis Ini Sahih Hadis Ini Menunjukkan Bahayanya Lidah Kalau Lidah Tidak Dijaga Menyebabkan Berdosa Dan Masuk Neraka Karena Itu Dalam Al-Quran Allah Menjelaskan Kepada Kita Pentingnya Menjaga Perkataan Karena Menjaga Perkataan Menyebabkan Seluruh Amal Menjadi Baik Surat Al-Ahzab Ayat 70 Ya Ayuhalladina Amanu Taqullaha Wa Kulu Kawlan Sedida Bertakwalah Kepada Allah Dan Berkatalah Yang Lurus Yuslih Lakum A'mal Lakum Nisaya Allah Membaguskan Seluruh Amal Kalian Jadi Kalau Lidahnya Lurus Alias Tidak Berkata Yang Tidak Baik Maka Akan Diluruskan Semua Amal Kita Karena Itu Lidah Sama Hati Itu Dua Anggota Tubuh Yang Paling Penting 13 82 Aksaru Paling Banyaknya Azabil Qabr Siksaan Kubur Itu Minal Baul Gara Gara Kencing Hadith Ini Sahih Maksudnya Adalah Kalau Kita Kencing Tidak Hati Hati Sehingga Mengenai Baju Kita Atau Tubuh Kita Kemudian Kita Najis Tidak Membersihkan Diri Maka Itu Menyebabkan Siksa Kubur Apakah Ini Khusus Kencing Tidak Semua Najis Sama Tetapi Disebutkan Kencing Secara Khusus Karena Kencing Ini Yang Sering Terjadi Dan Itu Berulang Ulang Sehari Sudah Berapa Kali Kita Kencing Pernah Ngitung Sehari Berapa Kencing Itu Pasti Berulang Ulang Maka Karena Berulang Ulang Kencing Ini Rasulullah Memberikan Waspada Kepada Kita Jangan Sampai Kencing Menajiskan Tubuh Atau Bajumu Karena Itu Tidak Bagus Kencing Berdiri Meskipun Boleh Karena Kalau Kencing Berdiri Ini Tidak Akan Aman Celana Kita Dari Terciprati Oleh Kencing Tersebut 1383 Aksaru Ma Atah Khawaf Paling Banyak Yang Saya Khawatirkan Ala Umati Terhadap Umatku Mim Ba'di Setelah Matiku Adalah Rojulun Seseorang Yata Awalul Quran Yang Dia Mentakwil Ta'wil Al-Quran Maksudnya Mentakwil Gimana Ya Do'ahu Meletakkan Al-Quran Ala Ghairi Mawadihi Pada Selain Tempatnya Maksudnya Menafsirkan Dengan Tafsiran Ngawur Tafsiran Semau Gue Itu Maksudnya Warajulun Dan Seseorang Yara Yang Dia Berpendapat Annahu Ahakku Bi Hadal Amr Bahwa Dia Lebih Berhak Terhadap Perkara Ini Maksudnya Berhak Menjadi Khalifah Min Ghairihi Daripada Orang Orang Yang Lain Hadith Ini Derajatnya Daif Tapi Sesuai Fakta Sekarang Ini Banyak Orang Orang Yang Menakwil Al-Quran Dengan Tafsiran Semau Kue Misalnya Tafsiran Sebagian Orang Orang Syiah Rafidah Mereka Mengatakan Allah Itu Mencampur Dua Laut Yang Berjumpa Itu Ditafsiri Katanya Dua Laut Itu Adalah Ali Dan Fatimah Ini Tafsiran Ngawur Ali Fatimah Itu Manusia Bukan Laut Dikatakan Laut Itu Gimana Dua Laut Ini Maksudnya Adalah Laut Asin Sama Laut Air Asin Dan Air Yang Tidak Asin Yang Dimaksud Kemudian Keluar Dari Dua Laut Tadi Batu Siapakah Yang Bisa Memberi Syafaat Dihadapan Allah Tidak Ada Yang Bisa Memberi Syafaat Dihadapan Allah Kecuali Dengan Izin Allah Ini Ini Orang Syiah Ditafsir Ngawur Mang Dalla Di Man Barang Siapa Yang Dalla Merendahkan Di Nafsunya Nafsunya Ini Ini Tafsiran Ngawur Orang Itu Adalah Mang Dha Ini Satu Kata Kemudian Alladhi Itu Diganti Mang Dalla Kemudian Di Bacanya Sudah Salah Apalagi Terjemahnya Itu Contoh Contoh Ta'wilan Ta'wilan Ngawur Dari Orang Orang Yang Ahli Bid'ah Karena Itu Jangan Membaca Tafsiran Ahli Bid'ah Karena Kita Harus Waspada Dari Ta'wil Ngawur Seperti Ini 1384 Aksaru Paling Banyak Munafiqi Umati Orang Orang Munafiq Di Kalangan Umatku Adalah Kurra'uha Orang Orang Yang Ahli Membaca Quran Hadith Ini Sahih Maksudnya Yang dimaksud Munafiq Ini adalah Ria Jadi Kebanyakan Orang-orang Yang ahli Baca Quran Adalah Orang-orang Yang Ria Sombong Dia Pengen Dilihat Kepiawainya Dalam Membaca Quran Itu Maksudnya Dan Ini Sesuai Fakta Banyak Orang-orang Yang Musa Baqah Tilawati Quran Lomba Membaca Quran Niatanya Supaya Dia Terkenal Di Seluruh Dunia Bacaannya Didengar Oleh Seluruh Manusia Di Dunia Tidak Ada Niatan Cari Pahala Sama Sekali Tapi Niatanya Supaya Viral Atau Tenar Bukan Berarti Saya Mengatakan Semua Yang Ikut Musa Baqah Orang-orang Ria Bukan Ya Tapi Banyak Sekali Seperti Itu Karena Salah Satu Ustaz Yang Pernah Dulu Ikut Musa Baqah Kemudian Tidak Ikut Dia Cerita Kepada Saya Saya Mendengar Langsung Saya Dulu Ikut Musa Baqah Sekarang Tidak Mau Kenapa Ustaz Karena Orang-orang Musa Baqah Itu Banyak Yang Mereka Maksiat Di Dalam Musa Baqah Maksiatnya Apa Musa Baqah Supaya Menang Kirim Santet Kepada Lawan Musa Baqah Saya Tanya Santet Kayak Apa Musa Baqah Kayak Santet Lawan Santet Yang Lawan Musa Baqah Ketika Dia Maju Dia Tidak Bisa Ngomong Mau Baca Itu Susah Kemudian Tiba-tiba Muntah Muntah Isinya Kaca Beling Itu Sumbernya Dari Disantet Itu Kata Beliau Yang Mengikuti Musa Baqah Jadi Saya Mau Tidak Percaya Susah Mengaku Dia Dulu Ikut Tapi Kemudian Tobat Kenapa Tidak Mau Karena Ternyata Banyak Keburukan Padanya Sekali Lagi Bukan Berarti Saya Mengejek Musa Baqah Tapi Banyak Orang Orang Di Dalam Yang Seperti Itu 1385 Orang Yang Terbanyak Yang Mati Min Um Mati Dari Umat Ku Ba'da Qadha Allah Setelah Takdirnya Allah Setelah Ketetapan Allah Wa Qadari Dan Takdirnya Adalah Bil'aim Dengan Sebab Mata Hadith Ini Sahih Yang Dimaksud Mata Itu Adalah Dua Mata Mata Yang Melihat Dengan Kebencian Atau Iri Dan Yang Kedua Adalah Mata Yang Melihat Dengan Keta'juban Ada Seorang Anak Kecil Bayi Cantik Sekali Maka Orang Yang Melihat Takjub Takjub Tapi Tidak Mengucapkan Dikir Subhanallah Tapi Mengatakan Wah Cantiknya Bukan Main Tidak Ada Yang Lebih Cantik Daripada Kamu Seluruh Dunia Mata 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 Tiba Mata Mati Saat Itu Juga Atau Orang Yang Iri Melihat Orang Pakai Mobil Mewah Sekali Melihat Orang Melihat Seperti Itu Kemudian Dia Iri Maka Melihat Mobil Tadi Dengan Mata Yang Sangat Iri Itu Bisa Menyebabkan Mobil Tiba Tiba Macet Orang Ganteng Dilihat Iri Maka Dilihat Secara Iri Bisa langsung lumpuh saat itu juga Sebagaimana sahabat nabi yang sangat putih kulitnya Ketika sedang mandi Zaman dulu mandi itu kan hanya menutupi separuh badan Separuh atasnya masih kelihatan Nah ada sahabat lagi yang lain melihat Wah putihnya dahsyat bukan main Kamu ngalah-ngalahkan semua bidadari di dunia ini Gak ada cewek yang lebih putih daripada kamu Langsung lumpuh di kamar mandi Saat itu juga Nah maka Rasulullah diberitahu Ya Rasulullah tolong segera diselamatkan Ini sebelum mati sahabatmu ini Nabi langsung bertanya Siapa yang kira-kira kalian tuduh Penyebab Pingsannya orang ini Nah maka semuanya sepakat menunjuk orang yang memuji tadi Nah maka yang memuji tadi kemudian ditegur oleh Nabi SAW Kenapa kalian itu saling membunuh diantara kalian Dengan mata yang takjub atau dengan mata yang iri 13.86 Aksharun nasi dunuban Paling banyaknya manusia dosanya Yaumal kiamah pada hari kiamat Aksharuhum yang paling banyak diantara mereka Kalaman berkata-kata Fima la yakni Pada perkara-perkara yang tidak penting Baginya hadith ini Derajatnya da'if Dan hadith ini Diriwayatkan secara mawkuf Oleh Imam Ahmad Mawkuf itu artinya perkataan sahabat Jadi kalau kita mau menyampaikan Hadith ini katakan saja Ini perkataan Salman Al-Farisi Bukan sabda Nabi Karena kalau kita katakan sabda Nabi Malah hadithnya apa? Da'if Jadi Salman Al-Farisi berpendapat Orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat Yang paling banyak ngomong Tapi omongannya tidak berguna Dan ini perkataan menurut saya benar Kenapa? Karena Rasulullah S.A.W. bersabda Yang menunjukkan hal itu Tidaklah menjerumuskan para manusia Kedalam meraka Kecuali gara-gara lidah mereka Nah ini hadithnya sahih Diriwayatkan oleh Khara'iti Demikian juga dalam kitab sunan Karena itu para ulama mengatakan Lidah itu adalah Soghirul jirmi Kabirul jirmi Soghirul jirmi Bentuknya kecil Tapi kabirul jirmi Dosanya besar Atau bahayanya besar Jadi jirmi itu bentuk Jurmi itu apa? Dosa Dalam bahasa Arab Harokat berubah saja Sudah berubah terjemahnya Nah maka mereka mengatakan Lidah itu Soghirul jirmi Kabirul jirmi Kelihatannya kecil Bendanya itu Tetapi bahayanya sangat-sangat Besar Gara-gara lidah Maka rumah tangga rusak Suami marah sama istrinya Kemudian menempeleng Sambil mengatakan Kamu saya cerai Akhirnya cerai Pulanglah istrinya ini Ke rumah Ibunya Dalam keadaan Ibunya merah Lebam Ibunya marah Tidak terima Anak perempuannya Ditampar Seperti itu Jadi perang Antara Dua keluarga Itu gara-gara apa? Kata-kata Sehingga bahaya Kata-kata itu 1387 Maka kalau kita sedang marah Sama istri kita Paling bagus Ngomong apa? I love you Saya cinta kamu Sehingga akan saya carikan Yang kedua Supaya Lebih Longgar Pekerjaan rumahnya Nah gitu aja lah Daripada Saya cerai 1387 1387 Rusak kita semua Karena kita ini Kalau termasuk Berlebihan Maka Allah Sudah mengatakan Di dalam Al-Quran Innahu la yuhibbul musrifin Allah itu tidak suka Orang-orang yang Berlebihan Ini surah Al-An'am Ayat 141 Jadi kesimpulannya Gimana? Makan tiga kali Alhamdulillah Tidak apa-apa 1388 Akhartu aku telah Memperbanyak Alaikum terhadap kalian Fis siwak Dalam masalah siwak Maksudnya saya Memperbanyak Menyuruh Pakai siwak Pakai siwak Pakai siwak Nah pakai siwak itu Tidak harus dengan Kayu siwak Dengan sikat gigi Itu juga sudah Sah Karena tujuan Dari bersiwak itu Membersihkan Mulut kita Atau gigi kita Sehingga tidak keluar Bau yang tidak enak Dari mulut kita Kenapa nabi itu Sering kali Menyuruh untuk Bersiwak Karena banyaknya Manfaat Manfaat siwak Membersihkan mulut Menyebabkan Allah rida Memutihkan gigi Menyebabkan Bau mulutnya Tidak Apa Menghilangkan Bau yang tidak enak Dari mulut Kemudian Menguatkan Gusi Kemudian Membersihkan Tengkoraan Mencerdaskan Otak Menajamkan Mata Melambatkan Apa itu Uban Meluruskan Punggung Melipat Gandakan Pahala Memudahkan Ketika nanti Sakaratul Maut Dan yang lain-lain Sangat banyak Disebutkan oleh Para ulama kita Manfaat-manfaat Siwak Tapi manfaat-manfaat Yang disebutkan ini Adalah Yang berkaitan Dengan kayu Siwak Yang biasanya itu Karena kayu Siwak tersebut Di dalamnya Mengandung Zat-zat yang Manfaatnya Seperti yang sudah Disebutkan tadi Tapi kalau kita Hanya menggosok gigi Dengan sikat gigi Maka manfaat-manfaat Yang saya sebutkan tadi Sebagiannya Tidak Ada Padanya 1389 Aksir Perbanyaklah Antakula Mengucapkan Subahana Malik Al-Quddus Rabbil Malaikati Warruh Jallaltas Samawati Wal-Arda Bil-Izzati Wal-Jabarut Hadis ini Derajatnya Daif Subahana Maha Suci Al-Malik Zat yang Maha Merajai Al-Quddus Yang Maha Suci Rabbil Malaikati Pemelihara Para Malaikat Warruh Dan Ruh Ruh itu Maksudnya Malaikat Jibril Al-Sulatu Karena Malaikat Jibril Itu Nama lainnya Adalah Ruhul Kudus Sebagaimana Dalam Al-Quran Jallalta Engkau Telah Meliputi Assamawati Wal-Arda Langit Langit Dan Bumi Bil-Izzah Dengan Kegagahan Wal-Jabarut Dan Kekuasaan Artinya Allah Berkuasa Terhadap Langit Dan Bumi Sehingga Apapun Yang Allah Kehendaki Tidak Akan Pernah Melesep Allah Menghendaki Adanya Gempa Terjadi Gempa Adanya Hujan Terjadi Hujan Dan Seterusnya 1390 Aksir Aksir Perbanyaklah Berdoa Fain Doa Karena Doa Itu Yaruddul Qadha Bisa Menolak Takdir Al-Mubram Yang Sudah Dikokohkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Hadith Hadithnya Ini Derajatnya Doif Ada Pun Yang Sahih Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Ad-Dua Yaruddul Qadha La Yaruddul Qadha Illa Doa Tidaklah Menolak Takdir Kecuali Doa Ini Hadith Ruwayat Tirmidhi Sahih Nah Para Ulama Mengatakan Takdir Yang Bisa Ditolak Dengan Doa Itu Adalah Takdir Yang Muallak Takdir Yang Masih Tergantung Bukan Yang Mubram Bukan Yang Sudah Terpati Tetapi Yang Masih Tergantung Misalnya Begini Allah Mentakdirkan Kamu Usiamu 70 Tahun Dalam Keadaan Sehat Walafiat Kecuali Kalau Kamu Itu Memutus Hubungan Kerabat Maka Usiamu 50 Tahun Saja Saya Kurangi Nah Maka Ketika Seseorang Itu Kemudian Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Takdir Yang Muallak Seperti Ini Bisa Berubah Asalnya Dia Itu Takdirnya 50 Tahun Tapi Gara-gara Dia Pirul Waliden Maka Menjadi 70 Tahun Misalnya Begitu Ditakdirkan Oleh Allah Hari Ini Kamu Mati Karena Kecelakaan Kecuali 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 Membaca Doa Ketika Keluar Rumah Nah Maka Orang Tersebut Keluar Rumah Diingatkan Oleh Istrinya Jangan Lupa Doa Pak Akhirnya Baca Doa Asalnya Mau Lupa Andaikan Lupa Betul Dia Sudah Mati Di Jalan Kenapa Kecelakaan Tapi Diingatkan Oleh Istrinya Akhirnya Baca Akhirnya Selamat Nah Itu Contoh Takdir Yang Muallak Yang Masih Tergantung Yaitu Kalau Begini Maka Begini Kalau Begitu Maka Begitu Ada pun Takdir Yang Sudah Azali Maksudnya Yang Sudah Diketahui Oleh Allah Sejak Dulu Kala Sebelum Menciptakan Segala Makhluk Maka Itu Takdir Yang Tidak Bisa Di Ubah Ubah Lagi 13 91 Akhir Perbanyak Alhamina Sujud Untuk Bersujud Fa Innahu Karena Sesunguhnya Laisamin Muslim Tidak Ada Seorang Muslim Yasjudul Lillahi Ta'ala Sajdah Yang Sujud Karena Allah Satu Kali Sujud Illa Rufa' Allah Biha Darujah Kecuali Allah Angkat Derajatnya Dengan Sebab Sujud Tadi Fil Jannah Di Dalam Jannah Wah Hatta Dan Allah Gugurkan Anhu Darinya Biha Dengan Sujud Tadi Khati Atan Satu Dosa Hadith Ini Sahih Hadith Ini Menunjukkan Fadillah Sujud Bahwasanya Derajat Langsung Naik Satu Dosa Langsung Gugur Satu Yang Dimaksud Memperbanyak Sujud Itu Adalah Memperbanyak Sholat Sunnah Jadi Bukan Berarti Sebentar Sebentar Sujud Pengajian Begini Ngantuk Sujud Kemudian Nanti Selesai Pengajian Sujud Enggak Begitu Ini Maksudnya Adalah Sujud Itu Sholat Sunnah Karena Itu Para Ulama Berselisih Pendapat Mana Sholatnya Panjang Tetapi Rekaatnya Sedikit Atau Sholatnya Pendek Pendek Tapi Rekaatnya Banyak Sebagian Ulama Berpendapat Lebih Utama Yang Rekaatnya Banyak Kenapa Karena Sujud Satu Kali Meninggikan Derajat Kalau Rekaatnya Banyak Berarti Sujud Banyak Nah Ada Lagi Yang Berpendapat Lebih Utama Sholat Sunnah Itu Berdirinya Lama Dua Rekaat Saja Enggak Apa Yang Penting Rekaat pertama Al-Baqarah Rekaat kedua Ali Imran Atau Juz 30 Sama Juz 29 Meskipun Hanya Dua Rekaat Nah Itu Bagus Ada Lagi Pendapat Yang Ketiga Mengatakan Dibedakan Antara Sholat Malam Dengan Sholat Siang Kalau Sholat Sunnah Itu Malam Hari Maka Lebih Utamanya Itu Dipanjang Kan Apa Namanya Sholat Tetapi Kalau Siang Hari Maka Lebih Utamanya Itu Di Banyakan Sujudnya Ya Semuanya Ada Dalilnya Tetapi Paling Bagusnya Sedang Sedang Sajalah 13 92 Akhir Perbanyalah Ad-doa Doa Bil-afiyah Meminta Kesejahteraan Hadith Ini Sahih Yang Dimaksud Sejahtera Itu Selamat Dari Keburukan Maka Sejahtera Itu Ada Dua Ada Sejahtera Dalam Hal Agama Ada Sejahtera Dalam Hal Dunia Kita Sehat Tidak Terkena Sakit Itu Sejahtera Dunia Kita Tidak Masuk Dalam Kelompok Sesat Itu Sejahtera Agama Nah Maka Maka Dua 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 Itu Termasuk Afiyah Hendak Kita Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Hadith Ada Sebabnya Rasulullah Ditanyai oleh Abbas Abbas Rasul Rasulullah Bersabda Rasulullah Tidak Ada Satupun Doa Yang Dibaca Oleh Seorang Hamba Yang Lebih utama Daripada Doa minta afiah mari kita baca doa ini Allahumma ini asalukal mu'afata fit dunia wal akhirah hadith Ibn Majah sahih Ya Allah sesungguhnya aku minta kepada engkau sejahtera dunia dan akhirat mudah mudah-mudahan semua kita mati husnul khatimah amin ya rabbal alamin dan masuk jannah tanpa hisab tanpa azab amin ya rabbal alamin dan itu sudah cukup sebagai afiah yang paling sempurna Hai 1393 Aksir perbanyaklah as-salata salat fi baytika dirumahmu maksudnya salat sunnah yakfur khairu baytika akan banyak kebaikan di dalam rumahmu wasallim dan ucapkanlah salam ala malakita kepada siapapun yang kamu jumpai min umati dari umatku maksudnya umat Islam taksur hasanatuka akan menjadi banyak pahala-pahalamu hadith ini termasuk hadith palsu meskipun isinya sangat-sangat benar memperbanyak salat sunnah di rumah pasti kebaikan rumah jadi banyak karena salat itu membawa barokah sehingga tempat rumah kita jadi barokah salam itu pahalanya banyak sehingga kalau kita sering salam tentu saja pahala kita menjadi melimpah ruah Hai assalamualaikum itu pahalanya 10 assalamualaikum warahmatullah pahalanya 20 assalamualaikum warahmatullah warahmatullah pahalanya 30 sebagaimana hadith yang sahih dulu pernah kita tampilkan 1394 aksir perbanyaklah min dari ucapan la hawla wa la quwwata illa billah fa'innaha karena ucapan itu minkan ziljannah termasuk simpanan jannah maksudnya menyebabkan kita diberi simpanan yang besar oleh Allah di dalam surga nah simpanannya apa tidak dijelaskan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa simpanan itu sangat-sangat istimewa Hai apa makna la hawla tidak ada daya wa la quwwata tidak ada kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah maksudnya tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat wala quwwata tidak ada kekuatan maksudnya untuk melakukan amal-amal ketaatan Hai kita bisa datang ke pengajian itu karena ditaufiki oleh Allah tidak dikasih taufiq Allah enggak bakal datang ke pengajian kita datang ke sholat jamaah lima waktu itu karena diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan itu kalau tidak tidak maksiat juga begitu banyak orang malam minggu maksiatan ke sana kemari bonceng cewek bukan miliknya Nah itu kan maksiat kayak gitu tapi kita tidak melakukan tetapi malah menghadiri pengajian ini berarti dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai 1395 aksir perbanyak Allah mindikril mau mengingat mati fa inna zikrahu karena mengingat mati yusallika memberikan hiburan atau menghibur kamu dari apapun selain dia hadis ini daif tetapi hadis-hadis tentang perintah untuk mengingat mati sangat banyak salah satunya hadis berikutnya 1396 aksiru itu perbanyaklah zikra mengingat hadim pemutus al-lazat kelezatan yaitu adalah al-mauti kematian karena kalau orang mati kelezatan-kelezatan dunia sudah hilang lezatnya tidur lezatnya makan lezatnya minum semuanya hilang Hai ini boleh dibaca hadim pakai zal artinya pemutus boleh juga dibaca hadim pakai dal artinya pelenyap atau penghancur Hai kemudian al-mauti ini boleh dibaca al-mauti boleh juga dibaca al-mautu boleh juga dibaca al-mauta kalau dibaca al-mauti karena mengikuti hadimi kalau dibaca al-mauta karena ada sesuatu yang dihabis a'nil mauta kalau dibaca al-mautu karena ada sesuatu yang dihabis huwal mautu ini ilmu bahasa Arab 1397 aksiru perbanyaklah zikrallah berdikir kepada Allah hatta yakulu sampai mereka mengatakan majnun ini orang gila ini hadis ini disahihkan oleh mungziri tapi didaifkan oleh al-albani jadi maksudnya perbanyaklah zikir kepada Allah meskipun orang-orang mengatakan ini orang gila karena setiap ketemu pasti bibirnya bergerak-gerak untuk zikir kepada Allah subhanahuwata'ala meskipun orang menganggap gila lanjutkan zikirnya dermimil bibirnya untuk berdikir naik motor pulang dari pengajian ini jangan diam zikirlah oleh selawat boleh takbir boleh apapun boleh baca Qur'an kalau saya paling senang kalau malam gini baca al-mulak karena Rasul s.a.w. setiap malam membaca surat apa al-mulak nah yang sudah hafal surat al-mulak nanti pulang sambil membaca surat al-mulak sampai rumah insya Allah udah katam 1398 aksiru perbanyaklah zikrallah ta'ala zikir kepada s.a.w. hatta yakulal munafikun sampai orang-orang mengatakan orang-orang munafik mengatakan annakum mura'un bahwasannya kalian itu riak yaitu pamer sehingga mulutnya gerak-gerak terus supaya dianggap ahli zikir hadis ini juga daif menurut al-albani tapi hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya sudah mencukupi Hai jadi ringkasnya gimana memperbanyak zikir itu dihasung dalam Islam Hai karena Rasulullah s.a.w. bersabda Hai wataharraqat Hai in Allah ta'ala yakul Allah berkata anama abdi saya akan terus menyertai hambaku ma dhaqaroni selama dia zikir kepadaku wataharraqat bishafatah dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena berdikir pada saya hadis riwayat Ibnu Majah derajatnya sahib Hai maka zikir dengan menggerak-gerakan lidah tidak ada masalah tidak termasuk riak apabila memang niatan kita untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai 1399 aksiru perbanyaklah zikra mengingat hadhimilladzat pemutus kelezatan yaitu kematian fainnahu karena sesungguhnya dia itu la yakunu fi kathirin tidak berada pada banyak maksudnya banyak angan-angan illa kecuali kallalahu akan menyebabkan sedikit wala fi qalilin tidak pula pada sesuatu maksudnya sedikit maksudnya amal yang sedikit illa ajzalahu kecuali akan menyebabkan banyak amal tersebut Hai hadis ini juga didaifkan al-albani maksud hadis ini adalah kalau kita banyak mengingat mati maka kondisi apapun yang kita alami itu Insyaallah tidak masalah orang duitnya banyak kalau dia mengingat mati dia akan banyak sedekah berarti kaya tidak masalah orang mengingat mati dan dia miskin dia akan sabar enggak papa saya miskin karena sebentar lagi juga mati juga sehingga dia bisa sabar nih maka kondisi kaya kondisi miskin dalam dengan sebab kita mengingat mati ini jadi normal semuanya jadi enak semuanya tidak masalah Hai sebagian guru saya mengatakan kalau kamu pengen mengingat kematian maka boleh kamu gambar pocongan di kamar tidurmu sehingga sebelum tidur kita melihat gambar pocongan mengingat mati Wah saya akan jadi pocongan Hai ini menurut guru saya bukan menurut sabda Nabi bukan tapi nggak papa nggak papa-apa gambar pocongan di kamar tidur asalkan enggak takut aja 1400 terakhir ini Aksiru perbanyaklah zikra mengingat hadhimilladzat pemutus kelezatan yaitu al-mauta kematian fainnahu karena sesungguhnya lam yadkurhu ahadun tidaklah mengingat kematian seseorang fi dikin dalam kondisi sempit minal aishi dari kehidupan illa wassahu alih kecuali menyebabkan sempit alihi terhadapnya waladzakaruhu dan tidaklah mengingat kematian fisaatin dalam kondisi kehidupan yang lunggar illa dhyakoha kecuali menyebabkan sempit alihi terhadapnya jadi maksudnya kalau kondisi dia banyak duit ingat mati dia merasa sempit Kenapa Wah saya akan mati akhirnya banyak sedekah dalam kondisi miskin maka melarat ya tidak ada duit maka juga akan terasa lunggar Kenapa nggak apa-apa saya nggak ada duit karena sebentar lagi pun juga saya akan mati meninggalkan dunia yang fana ini karena itu marilah kita mengingat kematian sehingga nanti sebelum tidur ya kita mengamalkan hadith ini kita bayangkan seolah-olah nanti malam malaikat mau datang sehingga besok kita sudah disolatkan jenazah kita oleh tetangga-tetangga kita kita bayangkan sebelum tidur Insyaallah kalau kita membayangkan begitu nanti malam kita bangun jam 3 tidak akan males untuk tahajud Kenapa Oh Alhamdulillah jam 3 ternyata saya masih diberi hidup barangkali malaikat mautnya nanti datang pas subuh pas dan subuh akhirnya kita semangat untuk apa tahajud tapi kalau kita merasa Wah usia saya masih panjang usia saya masih usia 30 saya masih 40 saya masih jauh ya itu nanti menyebabkan malas untuk beramal Wallahu ta'ala alam bisawab inilah yang dapat kita pelajari pada kali ini benarnya dari Allah kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzimali walakum untuk mengelumkan jauh. Setelah terima kasih merah